Selamat datang di bacaan hari ini hari Senin tanggal 4 April tahun 2022 Selamat datang di bacaan harian bacaan umum untuk semua studia ambil hanya jika resonate silahkan lihat description box video ini untuk rangkuman bacaan hari ini hari ini angkanya cantik sebenarnya 4, 4, 2, 0, 22 jadi ambil dua-duanya 4 juga jadi ada seperti 4, 4, 4 dan 4 itu biasanya menggambarkan kestabilan anyway saya memang tidak terlalu banyak cerita tentang numerologi dan biasanya juga saya lebih melihat pergerakan planet yang digambarkan dalam chart lebih dari situ daripada numerologi kalau kita lihat pada hari ini bulan ini tanggal 4 April tanggal 3 April ini berada di 6 derajat 22 menit di Taurus kita lihat ke Taurus dan pada tanggal 4 nya pukul 12 siang waktu Indonesia Barat dia sudah melewati Uranus tanggal 4 tanggal 5 dia sudah melewati North Node dan mulai masuk ke Gemini jadi hari ini tanggal 4 itu kita sudah merasakan energi perubahannya sejak kemarin jadi kemarin perubahan itu sudah mulai dirasakan tapi perubahan tersebut ya lebih karena kita berusaha mendengarkan apa yang yang menjadi arahan dari orang yang kita hormati ya Jupiter dengan conjunction Neptunus itu lebih dari biasanya orang yang kita hormati semakin menjadi pegangan buat kita ya seperti itu nah dan kebutuhan ini juga lebih besar dari biasanya karena ada titik di mana konflik itu sangat keras dan kita toh juga tidak berada di dalam posisi yang mengambil keputusan ya yang masih ada itu kan kita lihat T-square nya Mars Uranus yang conjunction itu membentuk T-square dengan mereka berdua sebagai focal point dengan North Node dan South Node dan ini juga akan dilewati sampai sorenya jadi artinya kalau saya bisa simpulkan jadi kan perubahan itu sudah 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 menjadi di kepala kita karena ada pertanyaan yang yang belum ada jawabannya sehingga kita tahu bahwa kepastian hanya bisa diperoleh setelah ada jawaban dan jawaban itu juga belum tentu juga mengandung kepastian tapi setidaknya kita menunggu jawaban tersebut nah ada dua titik dimana somehow mungkin juga tidak saling bicara dan kita berada di tengah kita butuh untuk atau kita ada kaitannya dengan kedua belah pihak yang tidak bicara tersebut dan akhirnya setelah cukup panjang cukup panjang mereka tidak bicara sementara kita yang di tengah kita pelanduk di antara dua gajah besar itu yang sedang bertikai bertikai karena ada Mars dan Saturnus yang conjunction membuat square dengan north node dan south node jadi kan ada pihak yang besar maskulin salah satu itu maksa dengan aturan salah satu maksa dengan perubahan karena rebellionnya jadi kita kita juga tidak bisa tidak bisa punya kekuatan yang cukup besar untuk ambil peran lebih di dalam kemelut ini tidak bisa jadi somehow tetap kita menunggu pihak lain dan pihak lain menunggu pihak lain lagi tunggu-tungguan saling sikut-sikutan keras-kerasan negosiasi itu kayaknya sukar banget akhirnya yang kita bisa lihat adalah di pihak mana kita sekarang berada dan kita berkiblat di pihak tersebut ya ini kira-kira penggambarannya dan kalau kita lihat Venus masih ada di Aquarius dan pada saat ini membentuk train yang sempurna dengan Lilith jadi kalau saya lihat di sini memang kondisi dari perempuan ya perempuan ini selain perempuan adalah hal yang bernilai karena Venus nya kan tidak hanya perempuan Venus itu menggambarkan feminitas feminitas tidak harus digambarkan perempuan tapi sering tergambarkan dalam perempuan keberhargaan dan hubungan nah ini tuh dalam kondisi yang yang bahaya sebenarnya kita melihat ada hal yang perlu kita cermati sekarang karena ini bisa kita melihatnya bisa mengarah ke situasi yang semakin buruk ke depan kira-kira seperti itu karena dia train dengan Lilith jadi kayak misalnya ada kebijakan dimana perempuan tidak didahulukan dan ini kalau terus-terusan seperti ini maka ini kita melihat tidak melihat hal positif dari kebijakan yang menekan feminin atau perempuan ya femininitas sebenarnya feminin itu kan bisa tidak hanya perempuan tapi juga manajemen yang semaksimal mungkin jadi kan kadang-kadang manajemen administrasi itu dikalahkan oleh desire ya keinginan jadi saya maunya programnya berhasil ini tapi ini tidak sesuai dengan aturan ini tidak bisa gini harus ada katakanlah kalau kita ingin membeli ya procurement pengadaan itu kan kita harus menunggu dulu jadi kita butuh waktu cukup panjang untuk memastikan semua pihak yang yang mungkin memberi layanan tersebut atau yang memberi jasa tersebut jasa dan barang tersebut kan bisa tahu kita harus tunggu beberapa saat tapi kita maunya ini kondisinya cepat-cepat sehingga kan ada kebutuhan kita kayak kita urgent banget untuk membeli dalam waktu cepat dan melangkahi semua aturan yang ada something like that ya ini contohnya kalau dimasukkan ke dalam katakanlah manajemen jadi bukan perempuannya jadi perempuan diganti manajemen di atas maskulinnya adalah kekerasan atau hal yang menekan atau keinginan kebutuhan politik yang begitu besar something like that kita melihat apa yang ditambah disini anyway kayaknya sudah cukup rumit juga kita lihat dari Lenormannya hari ini yang di tengah itu kan gambar laki-laki yang yang sedang melihat ini konflik berkepanjangan gak habis-habisnya kita lihat penggambarannya ya gambar cross itu sedang dilihat sama laki-laki yang sedang gundah gulana ini ya kalau saya melihatnya adalah ini gimana ini yang gak bisa keluar dari masalah ini kok bundet banget gitu loh rasanya jadi saya ngomongnya sampai jadi medok banget gitu saking saking ini ekspresi ekspresi dari kita tuh gak tau mesti ngapain lagi tapi kalau kita lihat di kanannya nomor satu kayaknya somehow setelah ada informasi tertentu itu menunjukkan perubahan yang besar tapi kalau saya melihat penggambaran ini sebenarnya adalah energi yang dibawa dari bulan baru di Aries ketika ada hal yang baru periode baru akan mulai karena periodenya panjang maka informasinya kan datang perlahan ini termasuk salah satu hari dimana ada informasi penting datang itu yang menurut saya kalau disini rest ya satu kartu yang jumping you've been working hard take a nap and get some rest jadi intinya adalah ketika kita berada pada situasi ini konflik terus di depan kita udah seminggu lalu konflik ini kita perhatiin kita berusaha untuk utak-atik ya utak-atik di komputer ngomong sana-sini nggak nggak berhasil pada titik tertentu karena ada pihak yang begitu ngotot atau pihak yang belum mau berubah itu yang kita bisa lakukan apa kan kita udah ngomong kita udah mencoba untuk mempengaruhi tapi kalau tidak berhasil ya terus kita mau apa mau dredek terus kan nggak mungkin kan oleh sebab itu jadi disini disarankan yaudah ketika kita sudah mengupayakan semaksimal mungkin nggak ada lagi jalan yang kita bisa lakukan untuk mengubah hal ini maka take your time untuk istirahat leave it for a moment ya ini dari 5 kartu yang diambil dari The Psychic Tarot ini pertama adalah Solar Plexus Chakra dan ini masuk masuk dalam current situation jadi kalau kita baca detail Solar Plexus Chakra ini kalau misalnya mau dibaca silahkan di pause aja jadi saya hanya cerita bahwa Solar Plexus Chakra itu adalah tadi yang saya cerita tentang energinya Mars sebenarnya ini energinya Mars vitality willpower self-esteem confidence itu datangnya semua dari energi Mars dan pada saat ini energi Mars yang conjunction dengan Saturnus Saturnus itu bikin semua jadi susah karena Saturnus ingin kita hati-hati nggak sembarangan nggak ceroboh jadi kan memang ini rasanya kita udah ingin sekali bergerak ya what you are expecting adalah love begins jadi apa yang kita sukai ya pekerjaan kita kesenangan kita cinta kita hubungan percintaan kita hubungan romantis kita maunya itu udah cepat-cepat jalan karena kita udah kebelet banget ya ini kan semua yang membuat kita happy itu kan dorongan yang luar biasa dari Mars tadi kita pengennya semua segera berjalan gitu segera ini kan ini kayak page of cup menut not page ace of cup tapi disini hidden influences nya pelan-pelan take it easy you will still have time ya jangan buru-buru jangan ke susu gitu ya kira-kira jangan buru-buru kita diajarin oleh semesta untuk sabar iya semesta bukannya gak tau kamu udah pengen banget mulai tapi sabar ada waktunya ada timingnya ya advice nya adalah triumphant success kita ingin semuanya berhasil keberhasilan itu juga kan kita tau yang namanya strategi strategi itu kita tau kapan melangkah di saat yang tepat kalau kita ngelangkah buru-buru udah strategi kita ketahuan ya kita gak berhasil karena belum siap lingkungannya yang lain bisa belajar dari kita karena dia punya waktu untuk belajar ya atau setidaknya ngeliat bahwa oh dia udah kepingin begitu berarti kita udah tau lah kartunya dia kita bisa strategi yang lain jangan jadi sabar supaya kita juga bisa menentukan langkah yang tepat di waktu yang tepat dan base chakra base chakra ini adalah root chakra root chakra ini termasuk disini adalah gimana kita memastikan kita terkait dengan sumber energi kita kita manusia kita selalu kuat kalau berada di atas tanah pohon kuat karena dia punya akar yang panjang root chakra dan kita kuat tadi ya kalau kita ambil satu level di atas kita kuat kalau kita berada di kandang sendiri kalau kita main bola di kandang sendiri kita lebih kuat remember that ya kalau misalnya sama kekuatannya dengan dengan tim yang lain kita biasanya lebih besar kemungkinan menang kalau kita berada di kandang sama kita lebih kuat kalau kita berada di lingkungan dimana teman-teman kita itu ada di sekitar kita dimana keluarga kita ada di sekitar kita dimana kita punya suku yang sama jadi kan kita sering ah ya jelas saja semua orang milih dia dia kan sama dari suku ini gitu itu kan termasuk salah satu bentuk dari root chakra ketika 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 berada di atas angin karena dia berada di akarnya ketika dia lagi plak ya kalau hp lagi plak ke sumber energinya dia seperti itu nah entah apa yang dimaksud disini tapi yang saya lihat kita perlu bersabar jangan buru-buru kita pastikan kita menang dan oleh sebab itu yakinkan diri bahwa kita berada di tempat yang friendly dimana kalau kita jatuh selalu ada yang nampanin kita ya bukan tiap jatuh langsung semua orang bersorak menginjak kita bukan pastikan itu dulu kita cari siapa teman siapa lawan kita itu yang saya lihat dari lima kartu tadi kalau dari tarotnya iya jadi ini kan sama dengan gambar ini ya sama jadi memang situasinya adalah kita kita tuh melihatnya semua serba chaos gitu loh semua kacau pengennya kita tahu apa kedepan apa two of ones tapi dia tempatnya ditantangan kita gak bisa bikin keputusan sekarang sementara kita belum bisa mengambil keputusan enjoy your life ten of cups sebagai advice ya sebagai advice jadi ya udahlah kayak tadi rest ya rest ini tadi hampir sama no disini rest just be happy kalau kita sama seneng-seneng ten of cups di keluarga kita kita lagi buru-buru kita mungkin gak gak mungkin kan satu-satunya cara kita bisa happy kita waketawa gini adalah kalau kita dalam situasi istirahat vacation atau kalau kita kerja tanda petik kerja fokus ke keluarga kita bukan ke tempat lain intinya kan seperti itu nah ini outcome-nya strength terbalik jadi kita kayaknya kalau saya lihat positifnya kita gak ngotot jangan ngotot kita gak bisa ngotot kita cuma keluar tenaga ya kita cuma membuat otot-otot di tubuh kita tegang tapi kita gak gak dapat apa-apa gak ada release-nya karena memang bukan di pihak kita release-nya lepas tenangkan lemaskan otot kita intinya seperti itu you are your own best and most powerful healer jadi gunakan kemampuan kita yang terbesar pada hari ini untuk menyembuhkan healing belajar tentang apa yang membuat sakit apa yang membuat kita menderita lepaskan dari cengkraman penyakit tanda petik atau yang membuat sakit lalu berikan kita semua energi air energi air kan pengobatan istirahat kenyamanan apa ya suhu yang yang nyaman buat kita semua yang membuat kita sembuh sehingga kita mengambil lagi kekuatan kita kelak kalau kita butuhkan ke depan dan ini awal minggu oke Benita Indra saya disini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati selamat menikmati